Hanya kata maaf terucap dari pelantun tembang pertama Reza Arta Mevian saat polisi menggelar konferensi pers terkait penangkapan dirinya gara-gara kepemilikan sabu. Kepada adanya di saya, keluarga di seluruh saya, guru-guru saya, pari sahabat dan kerabat dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan akal yang menurut saya. Saya menghormati lahir jatuh atas kesalahan yang sudah saya pergilah. Sampai hari ini tidak dipakai siapapun juga dan menjadi pelajaran di hal-hal saya di seluruh. Polisi pada akhir pekan lalu menciduk ibu dua anak ini di sebuah restoran di Bilangan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam tasnya ada 0,78 sabu. Dan barang haram ini baru saja dibeli Reza dari seorang pengedar senilai 1,2 juta rupiah. Saat uji tes urin terbukti Reza positif menggunakan amefetamin. Mantan istri almarhum Aji Masait ini akui kembali ketagihan narkoba sejak 4 bulan belakangan. Seiring masa PSBB di bukota sehingga minim aktivitas. Kemudian kita lakukan pergeletahan di teriamannya di daerah Cilete. Kampiran Selatan. Di dalam rumahnya yang kita temukan adalah bong. Bong itu sama dengan alat isap. Itu juga korek api yang biasa dikenakan. Kemudian kita lakukan penalaman yang bersangkutan untuk mengetahui dari mana asal-masal barang haram ini. Kemudian tersebut satu yang sekarang jadi DPO pembejaran kita. Namun biasa di situ, inisialnya adalah F. Tak lama dari penangkapannya, pihak keluarga mendatangi gedung Direkturat Reser Senarkoba Polda Metro Jaya. Namun pihak keluarga belum bisa bertemu dengan sang diduan. Dua putri Reza Artamevia, Alia Masaid dan Zahwa Masaid juga bungkam atas penangkapan sang ibu. Penangkapan Reza Artamevia gara-gara narkoba ini bukan kali pertama. Pada Agustus 2016 silam dirinya terciduk bersama guru spiritualnya Gatot Meraja Musti di sebuah hotel di Nusa Tenggara Barat. Diduga tengah berpesta sabu. Namun kala itu Reza tidak ditahan. Ia hanya wajib rehabilitasi selama 8 pekan serta wajib lapor. Rindianto melaporkan untuk NET.